Halo semuanya, hari ini saya mau bikin camilan istimewa yang disukai anak-anak yaitu risoles mayo dan bahannya simple sebenarnya nah ini untuk bahan kulitnya dulu ya, bahan kulitnya pakai tepung terigu, lalu susut, air, telur, tepung maizena, sedikit garam dan sedikit minyak sayur ya nah ini kita langsung buat aja dulu ya untuk kulitnya, campurkan semuanya ya ini tepung terigu, udah saya ayak, lalu tepung maizena, garam, telur besar dulu, lalu masukkan juga air susunya saya bagi dua dulu, atau terserah semua boleh, untuk sampai rata ya, cari masukkan minyak nah untuk bahan isiannya, mock beef, toham, lalu telur rebus, untuk apa ini namanya, mayonaise ya tadi ya, susu kental manis, mayonaise, daun bawang, dan sedikit seledri biar mengimbangi gitu, lada dan garam untuk pelapisnya, pakai tepung roti atau tepung pan kol, dan telur, nanti dikocok dulu ya ini mayonaise nya, saya campur dengan sedikit air perasan seduk ya, biar segar, enak, sedikit aja lalu tambahin garam dan lada sedikit aja lalu satu sendok makan susu kental manis ini opsional, kalau nggak mau pakai, nggak apa-apa dan masukkan juga daun bawang, seledri nya seledri nya dibutong, tipis-tipis ya lalu kita isi ke kulitnya nanti ya, oh iya ini untuk telurnya telurnya ini iris begini ya jadi satu butir telur dibagi 8 8 slice nanti masing-masing resource, masukkan 2 slice ini ya dipanaskan wajan, saya pakai ukuran 20 cm ya, diameternya lebih bagus lagi, pakai ukuran diameter 22-24 cm jadi kulitnya lebar ya kalau masih ada bergerindil, dipencet-pencet aja udah panas masukkan dua ini goyang-goyangkan ya kalau ada lubang, tutupin aja jangan sampai jadi kayak krep ya ini udah, pelan-pelan aja kita angkat ini udah ya lakukan lagi seterusnya ini tumpuk aja kulitnya, nggak apa-apa ya, nggak bakalan nempel bagus banget ya, kulitnya tuh nggak bakalan sobek ya nah ini nah ini smoke beefnya taruh di bagian sini ya ini bagian ujung ini masukkan telur mayonaise nah masukkan mayonaise ya kira aja satu sampai dua lalu lalu gulung nah bisa juga hamnya dipotong jadi dua ini selupkan masukkan masukkan ke wang rapi setelah ini kita goreng bisa di frozen masukkan ke kotak siap di kajikan hangat-hangat ya kalau mau tambahkan salam sambal lebih enak lagi oke selamat mencoba selamat mencoba